assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku hari ini akan buat makanan enak dari kentang lagi ini bisa buat lauk bisa buat camilan bisa untuk jualan ini bikinnya gampang banget aku punya 280 graman kentang tapi ini kalau aku kupas kita jadinya 250 gram ini kita kupas kemudian kita cuci bersih ya ini udah aku cuci bersih kemudian kita potong-potong ya aku potong kecil-kecil aja biar cepat mencetengnya karena akan aku rebus seperti ini aja begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya udah selesai aku potong-potong masukkan ke dalam panci kemudian kita tambahkan air secukupnya ini pokoknya untuk merebus sampai sempuk aja sekitar 700-1 liter air ya sambil nunggu kentangnya matang kita buat bahan lainnya ini aku siapkan tiga siung bawang putih kalau misalkan punya bubuk bawang putih pakai bubuk bawang putih aja ya sekitar satu setengah sendok makan atau satu sendok teh tapi kalau nggak punya kita cincangnya tiga siung bawang putih kita cincang halus ini untuk rasa lebih enak setelah halus seperti ini kita sisihkan dahulu ya kita sisihkan dahulu kemudian disini aku siapkan 8 buah sosis ini kalau kurang bisa ditambah ya kita belah menjadi dua sosisnya seperti ini kalau misalkan untuk dijual lagi yang seribuan ini ini kita bisa belah lagi menjadi empat ya jadi sosis satu ini jadikan empat tapi aku mau jadikan dua aja ini nanti udah cukup Hai seperti ini aku pakai sosis ayam bisa pakai sosis sapi atau terserah selera mau pakai sosis apa itu Hai terserah aja kemudian aku siapkan tusukan sate seperti ini ini kita tusuk sampai ke solo hai 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 seperti ini ya Hai gitu seterusnya sampai semua selesai kalau misalkan sosisnya kepanjangan itu sosisnya bisa dipotong menjadi dua atau tiga gitu ya kalau misalkan kepanjangan hai 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 ini udah jadi semuanya seperti ini kita sisihkan dulu ini kita cek ya udah buk apa belum udah buk kita matikan apinya kemudian kita pilihkan kemudian kita haluskan ini halusinya itu bisa menggunakan ulekan sendok atau garpu seperti ini ya kita kita haluskan sampai benar-benar halus semuanya setelah halus seperti ini kita tambahkan tolong putih yang udah kita jincang tadi ya Hai kemudian kita tambahkan sekitar setengah sendok teh garam secukupnya sesuaikan selera garamnya terus kita tambahkan lagi setengah sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya sesuaikan selera kalau misalkan suka penyedap bisa ditambah penyedap ya Hai tambahkan setengah sendok teh gula kemudian kita aduk sampai rata lagi bawang putih dan bahan lainnya tadi garam gula kaldu bubuknya itu sesuaikan selera maunya seberapa kadang orang ada yang suka asin kalau aku setengah sendok teh itu udah cukup pastikan semuanya tercampur dengan rata bumbu-bumbunya ya kemudian ini aku akan tambahkan sekitar enam sendok makan tepung maizena tapi kalau misalkan nggak ada tepung maizena bisa diganti tapioca ya satu dua tiga empat lima enam kita aduk sampai rata lagi ini aduknya boleh juga menggunakan tangan atau sendok Hai setelah tercampur rata seperti ini tepung naiz dan juga kentangnya setelah bahan lainnya aku siapkan plastik ini bisa menggunakan plastik apa aja ya tapi pakai plastik di sini kemudian aku akan taruh secukupnya kita tipiskan di sini ya Hai kentang yang sudah kita buat tadi Hai ini aku tipiskan seperti ini ya satu sendok setengah atau satu sendok dan tipiskan dan tipis seperti ini kemudian kita taruh sosis di tengahnya Hai seperti ini kemudian kita agung lagi lah Hai sampai bentuk bulatan tuh gampang banget ya bikinnya seperti ini yang bagian atas ini juga kita gini kan aku bikin papa seperti ini bagian atasnya Hai bawahnya seperti ini tuh hasilnya tuh seperti ini ya gede-gede banget gitu seterusnya sampai semuanya selesai Hai bikinnya gampang dan rasanya enak ini kita sisihkan dahulu ya aku taruh piring kita buat lagi satu sendok atau satu sendok setengah pokoknya sesuaikan aja maunya seberapa hai 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 ini kita sisihkan dahulu kemudian dalam wadah bersih aku siapkan tepung panir secukupnya atau tepung roti ya yang seperti ini nanti kalau kurang bisa ditambah kita sisihkan dahulu kemudian siapkan 5 sendok makan tepung perigu serba guna aku pakai protein sedang ya 2, 3, 4, 5 nanti kalau kurang juga bisa ditambah ini gampang banget bikin ya kemudian kaldu bubuk kalau nggak suka kaldu bubuk bisa tambahkan garam aja ini sekitar 1,4 sendok teh kemudian tambahkan air aku tambahkan sekitar 5 sendok makan dulu ini jangan terlalu encer jangan terlalu kental ya kita aduk rata kalau misalkan kurang ini airnya bisa ditambahkan pokoknya jangan terlalu encer jangan terlalu kental ini 5 sendok makan kurang kita tambahkan 2 sendok makan lagi sampai kekentalannya itu sesuai dengan yang kita inginkan udah ngepas seperti ini ya pokoknya seperti ini yang kita butuhkan itu nggak terlalu kental nggak terlalu encer kemudian kita masukkan ke sini adon yang udah jadi kita lumurin sampai rata dengan tepungnya ini seperti ini ya kita gulingkan ke sini ke tepung rotinya sampai rata juga pokoknya larutannya tadi jangan terlalu encer setelah selesai kita guling-gulingkan di sini ini kita bisa sisihkan dahulu ini aku akan sisihkan dahulu ke sini begitu seterusnya sampai semuanya selesai udah selesai semuanya kemudian kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng ya aku pakai minyak segini biarkan sampai panas dulu ini setelah panas kita gunakan api kecil aja supaya bisa matangnya itu nyampe dalamnya ini aku kecilkan kemudian kita goreng so seperti itu supaya matangnya itu bisa nyampe dalamnya jangan terlalu banyak ngorengnya jadi bisa matangnya itu bisa gata kita tunggu agak bawahnya kering ya kalau bawahnya udah kering bisa digabar setelah bawahnya kering ini kita bisa balik gampang banget baliknya puter aja ini lidiknya ini kita gareng sampai kuning keemasan matang atau kuning keemasan ini kita angkat seperti ini ya kemudian siap untuk disajikan dengan saus sambal atau saus balmat terserah selera lokalnya seperti ini setelah matang ini aku akan cobain makan ya ini bisa buat lauk makan atau camilan begini aja biasanya itu satu biji itu dijual seribu maratus seribu sampai seribu maratus ya tergantung isi sosisnya kadang isi sosisnya itu satu dibagi empat jadinya kecil-kecil banget tapi kalau bikin sendiri ini satu dibagi dua rasanya enak banget selamat mencoba jangan palik subscribe dan share ya terima kasih bismillahirrohmanirrohim aku akan makan satu aja kenyang ini ya aku cualin di sausnya pakai saus sambal juga bisa pakai mayonis juga bisa ya bismillahirrohmanirrohim pangas tapi enak selamat mencoba jangan palik subscribe dan share ya terima kasih selamat mencoba